Tertangkap tangan edarkan uang palsu, Oknum Polisi Bengkulu ini minta jangan diviralkan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oknum Polisi di Bengkulu yang tepergok edarkan uang palsu memohon agar tidak diviralkan warga setempat. Sebelumnya diberitakan jika Oknum Polisi asal Bengkulu ketahuan mengedarkan uang palsu pada Kamis, tanggal 13 April tahun 2023, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Oknum Polisi tersebut mengedarkan uang palsunya dengan modus membeli rokok di beberapa warung sekaligus. Namun, aksinya tersebut terendus warga setempat dan dia meminta untuk tidak diviralkan. Hal ini pertama kali diketahui oleh Ronaldi, pemilik warung yang ada di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Awalnya dia mengaku sempat terkecoh dengan uang pecahan 100 ribu rupiah yang diberikan oleh Oknum Polisi tersebut. Oknum Polisi yang berpangkat Briptu dan merupakan anggota Babin Kamtip Mas Polresta Bengkulu berhasil diamankan warga saat membeli rokok dengan uang palsu di warung ketiga. Mengetahui bahwa uang tersebut palsu, ia bersama rekannya pun mencoba mengejar pelaku dan kebetulan pelaku kembali membeli rokok di salah satu warung menggunakan uang palsu juga. Namun, Oknum Polisi tersebut ternyata tidak mengaku dan malah membuat hal tersebut menarik perhatian warga sekitar dan pengendara yang lalu lalang. Kemudian, kondisi di lokasi pun bisa ditenangkan dan Oknum Polisi tersebut dibiarkan pergi, tetapi masih diikuti oleh warga. Tiba-tiba, Oknum Polisi tersebut mengarah ke Polsek Pondok Kelapa dan akhirnya warga yang menangkap Oknum Polisi tersebut juga ikut ke Polsek Pondok Kelapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!